Ganjar Pranowo yang kita perlukan untuk melawan Kilafa Masalah bangsa kita yang paling serius dan bahkan genting adalah soal ideologi Mestinya ini sudah final ketika para bapak pendiri bangsa sudah sepakat menerima Pancasila Namun di kemudian hari tetap saja ada pihak atau kelompok yang tidak rela Dari waktu ke waktu ada saja yang menginginkan agar dasar falsafah Pancasila itu diganti dengan sistem agama atau Kilafa Sementara Pancasila yang digali dan dirumuskan oleh Bung Karno memang asli berakar dan digali dari budaya dan karakter umum Nusantara Sehingga sangat pas dan relevan sepanjang zaman Namun geliat kelompok-kelompok yang memaksakan ideologi berdasarkan satu agama tertentu itu tidak lelah Menyuarakan keinginan mereka di era Soeharto Mereka dibuat tidak berdaya sebab Presiden kedua itu sangat keras dan tegas menegakkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Sebagai dasar ideologi dan konstitusi bangsa dan negara Malang tak dapat ditolak Setelah Soeharto lengser, kepemimpinan nasional sangat tidak mendukung B.J. Habibie dan Gusdur dipaksa meletakkan jabatan di masa yang sangat singkat Tapi masih bagus ketika Megawati Soekarno Putri bisa turun secara konstitusional Wah Pres di era Presiden Abdurrahman Wahid atau Gusdur Itu kalah dalam period Pres 2004 dan 2009 melawan SBY Jadilah SBY memegang tampuk pemerintahan selama dua periode Datanglah Jokowi yang menggantikannya pada 2014 Lambat tapi pasti Presiden ketujuh yang berlatar belakang sipil Itu memperlihatkan sikapnya yang tidak mau tunduk Atau nurut pada kemauan pengusung kilafah Yang diboncengi ormas-ormas berbasis agama berpaham radikal HTI sebagai organisasi yang sudah tegas ingin mengkilafahkan NKRI Dibubarkan pemerintahan Jokowi FPI Ormas Radikal Yang dari lagaknya sudah sempat merasa hukum berada di tangan mereka Pun ikut dijadikan organisasi terlarang Bahkan pentolannya Rizik Sihab Sudah sejak 2020 mendekam di penjara Gara-gara melanggar aturan protokol kesehatan di masa COVID-19 Pemerintah memang sudah melarang FPI dan HTI Namun tetap terasa hambar Sebab tidak berlanjut pada tahap penertiban oknum-oknum yang praktis Masih leluasa melakukan aksi Pencerama agama dari kalangan mereka tetap bebas Berkeliaran menyampaikan orasi Kotbah mempengaruhi pikiran masa hingga menjadi anti-NKRI Maka apabila Jokowi sudah tidak menjabat lagi Kelampak ini akan dengan mudah kembali Terlebih jika suksesornya punya karakter seperti SBY Soal organisasi yang sudah dibubarkan Bisa saja didirikan secepat kilat Sebab modal mereka relatif masih utuh Masa simpatisan tetap eksis dan bahkan bertambah dengan aktif Dan leluasanya para pencerama atau influencer mereka berkowar-kowar Menjaring pengikut Mereka bahkan sudah sangat percaya diri Dengan misalnya belum lama ini secara demonstratif Menyatakan hasrat untuk bertemu berdialog soal kilafah Dengan menkopol hukam Mahfud MD Bahkan dengan congkak Jubirnya mengatakan bila perlu diadakan Semposium nasional soal kilafah Kurang ajar betul Sebagai menkopol hukam Mahfud MD seharusnya menyikapi itu dengan serius Semisal meminta jajarannya untuk melakukan penyelidikan Terhadap sosok-sosok yang dengan pedenya menampilkan diri Untuk mengajak dialog itu Memang apa yang hendak didialogkan Minta supaya dasar ideologi negara diubah Ini tergolong makar Mereka seharusnya ditangkap dan dipenjarakan Dengan dibiarkannya mereka berulang semacam itu Artinya langkah selanjutnya Skenario ke depan Sudah siap mereka mainkan Apa dan bagaimana kita tentu tidak tahu Tetapi yang jelas Sengaja tampil di publik sambil mengajak dialog Mahfud MD Untuk menyual Pancasila Itu sudah mengandung ancaman serius bagi bangsa dan negara ini Upaya kelompok-kelompok itu untuk mempercepat keinginan Dengan cara menjatuhkan pemerintahan Jokowi di tengah jalan Sepertinya memang sulit Tapi jangan lupa Dua tahun lagi Jokowi akan lanser secara konstitusional Lewat pilpres Dipastikan bahwa kelompok-kelompok yang aslinya cuma mengincar kekuasaan Dengan membonceng agama itu pun sudah pasang ancang-ancang dan strategi Namun ada satu sosok yang memberi harapan Yang kita yakini tidak sama dengan mereka Itulah Ganjar Pranowo Gubernur Jawa Tengah Yang menurut survei terbaru Elektabilitasnya sudah mengungguli Prabowo Subianto Yang selama beberapa tahun terakhir Selalu nangkering di atas Namun di atas segalanya Dia diharapkan memiliki nyali untuk menyatakan Tidak terhadap gerakan-gerakan inkonstitusional Atau yang kita namakan sebagai pengasong kilafah Sosok inilah yang kita perlukan untuk melawan kilafah Artikel ini ditulis oleh panjathadisiword.com Bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax